legenda pendekar Garuda karya Aldivo Febriansyah sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-104 selamat mendengarkan aku harus mengakui kalian bertiga benar-benar membuat aku harus menggunakan kekuatan penuhku dan kalian adalah pendekar yang mampu membuat aku terdesak dan membuat aku menderita luka yang cukup pada satu poin pentingnya aku juga harus berterima kasih kepada kalian karena kalian mata dewa milikku kembali aktif ucap Widura dengan tatapan dan sorot mata membunuh tiga orang itu tampaknya mulai menyesali mencari gara-gara dengan Widura padahal ketua mereka berpesan untuk mengajak Widura dengan baik-baik dan meyakinkan Widura bahwa mereka bukan musuh namun sifat dan ego mereka yang tinggi membuat tiga orang pendekar itu ingin menguji batas kekuatan dari seorang Widura mereka bertiga cukup percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki dan mereka juga cukup yakin seorang Widura tidak akan menang jika menghadapi mereka bertiga secara bersamaan tapi saat ini mereka mulai menyesali keputusan mereka itu dan kebodohan mereka yang diawali dengan sifat angkuh dan sombong dari dalam diri mereka sepertinya inilah akhir hidup kita seharusnya aku tidak memaksakan diri dan terlalu sombong dengan kekuatan yang kita miliki aku sungguh tidak menduga jika kita harus berakhir di sini tidak ada yang harus kita sesali semua sudah terjadi dan yang harus kita ingat kita mati di tangan seorang pendekar tangguh saat ketiga pendekar itu sudah kehabisan akal dan yakin jika nasib atau hidup mereka sudah di ujung tanduk dan tidak mungkin akan selamat lagi dari serangan pamungkas dari Widura di saat mereka benar-benar merasa putus asa dan tidak akan ada kesempatan untuk selamat seorang laki-laki bertubuh kekar datang menyambar tiga tubuh pendekar itu beberapa detik sebelum serangan dari Widura menghantam mereka Widura yang melihat hal itu tentu tidak menduga jika tiga pendekar itu diselamatkan oleh satu orang Widura yang melihat hal itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah laki-laki yang menyelamatkan nyawa tiga orang pendekar itu aku tidak pernah menduga kau jauh lebih kuat dari dugaanku dan aku tebak tiga orang pendekar ini mencari masalah denganmu bukan kamu bukan musuh munak kita memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah atau menghabisi utusan iblis tolong kendalikan kekuatanmu aku tidak ingin kita saling membunuh padahal aku datang menawarkan koalisi ucap laki-laki misterius itu apa aku bisa memegang ucapanmu itu apa yang membuatmu yakin aku mempercayai dirimu tidak sedang berdusta balas Widura haha kau sungguh jauh lebih menarik dari yang aku bayangkan nak begini saja mungkin kau sulit percaya dengan ucapan yang berasal dari mulutku ini tapi kau bisa menanyakan langsung kepada ruh dari keris Garuda Perak yang kau miliki itu lakaswara keluarlah aku tahu kau sudah yakin ingin menjadikan dirinya sebagai tuanmu yang baru seru laki-laki itu Widura yang mendengar hal itu tentu merasa bingung dan aneh laki suara siapa itu Widura tidak pernah mendengar nama itu namun beberapa saat kemudian terjadi sesuatu pada tanggal tumbuhnya Widura merasa ada sesuatu yang mencoba merenggut kesadarannya benar saja beberapa saat kemudian kesadaran Widura berhasil direbut Widura harus puas terpental jauh ke alam jiwanya Adinata aku tidak menduga kita akan bertemu jauh lebih cepat dari yang aku duga kau lihat aku dapat menemukan tuan yang lebih kuat dan lebih berpotensi menjadi pendekar hebat di masa depan dan membawaku menebus semua kesalahan kami di masa lalu aku akan membuktikan pada Asura bahwa tidak semua dari kami terlalu berambisi akan kekuasaan ucap ruh dari pusaka keris Garuda perak laki suara laki-laki berbadan kekar yang bernama Adinata itu hanya tersenyum Adinata adalah pemilik dari keris Garuda perak sebelumnya dia tentu sangatlah ingat bagaimana mereka berdua pernah bersama metjapai puncak dunia persilatan di masanya bersama dengan pemilik pusaka legenda tombak Trisula ha ha laki suara aku sungguh tersanjung jika kau ingin membuktikan pada Asura maka kau harus melindungi pemuda itu karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang lewat dialah kau akan membuktikan semuanya ingat selain dirimu ada iblis api di dalam tubuh anak itu gandiwara kau harus terus menekan energinya untuk tidak merebut kesadarannya ujar Adinata Widura yang berada di alam jiwa atau alam bawah sadarnya dapat mendengarkan semuanya dengan baik tidak satu kata pun terlewat Widura cukup terkejut ternyata laki-laki di hadapannya tadi adalah pemilik keris Garuda perak sebelumnya sesuatu yang tidak pernah Widura duga sekalipun haha aku tidak akan membiarkan iblis api yang serakah itu merebut tubuh tuanku atau tidak ingin merasakan terkurung dalam jeruji perak milikku ucap lakaswara aku pegang ucapanmu lakaswara beberapa saat setelah itu lakaswara mengembalikan kesadaran kepada Widura Widura yang mendapatkan kembali kesadarannya merasakan tubuhnya terasa nyeri di berbagai bagian hal itu dikarenakan energi yang dimiliki oleh lakaswara belum mampu ditampung oleh tubuh Widura sehingga membuat tubuh Widura terasa nyeri dan sakit apakah kau sudah percaya pada kunak aku sungguh tidak ada niatan buruk kepadamu ucap Adinata aku minta maaf sudah mencurigai dirimu Tuhan aku hanya ingin berjaga-jaga saja tidak lebih balas Widura setelah itu Widura kehilangan kesadarannya karena tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit saat Widura membuka matanya dia menemukan dirinya sudah berada di dalam sebuah gua dan dia saat ini sedang berbaring di sebuah batu giyok berwarna biru kau sudah sadar nak Adinata Widura tampak berjalan ke arah dirinya dan Adinata terlihat membawa beberapa buah-buahan di keranjang yang detentengnya aku tahu kau lapar maka dari itulah aku membawakan dirimu buah-buahan ini ucap Adinata Widura dengan tersenyum malu-malu sembari tangannya mengambil buah-buahan itu dan mulai mengunyahnya dengan cepat karena dia benar-benar sudah lapar dalam waktu yang singkat saja dia sudah menghabiskan 10 buah apel dengan cepat Adinata yang melihat hal itu hanya tersenyum kecil dia tidak menduga seseorang yang diberikan takdir langit memiliki sifat seperti yang dia lihat saat ini setelah itu keduanya lantas berjalan keluar gua keduanya akan bercerita mengenai turunnya utusan iblis ke muka bumi Widura bertanya mengenai fenomena beberapa tempo waktu yang lalu tentang bangkitnya raja kegelapan dari alam kematian aku tidak begitu mengetahuinya tapi jika ceritamu itu benar adanya Andalas sedang dalam ancaman bukan maka menjadi tugasmulah untuk menghentikan semua kekacauan yang akan terjadi di masa depan nantinya ingat langit sudah memberikan kepercayaan kepadamu jadi jangan buat langit kecewa karena salah memilih orang untuk mengembang tugas mulia ini ucap Adinata pelan namun hal itu menusuk langsung ke dalam hati Widura aku mengerti aku akan menjamin keselamatan Andalas bahkan jika nyawa ini harus aku pertaruhkan sekalipun aku tidak akan pernah ragu untuk melakukannya balas Widura tanpa melepas senyum di wajahnya keduanya lantas-lantas mengambil posisi duduk di bawah pohon rimbun dan di atas dua buah batu yang tampaknya sengaja difungsikan sebagai tempat untuk bersantai kau tahu kenapa aku memilih mundur dari dunia persilatan padahal saat itu aku berada di puncak dunia persilatan hanya Jatmiko yang mungkin bisa mengalahkan diriku ucap Adinata Widura menggelengkan kepala dengan pelan dia tidak ingin terlalu banyak bicara mengenai perihal hidup Adinata karena Widura takut menyinggung nama besar dari Adinata pada saat itu aku sedang melakukan perjalan keluar pulau Andalas lebih tepatnya ke pulau Javadwipah di sana aku menemukan berbagai macam petunjuk mengenai keberadaan begitu banyak tangan kanan utusan iblis mereka akan bangkit dan menghabisi setiap pendekar hebat yang berhasil menjapai puncak dari dunia persilatan dan pada saat itu mereka mengincar diriku tidak mudah melepaskan diri dari mereka aku bahkan harus merelakan keris Garuda Perak mencari tuan baru demi membuat diriku selamat aku bukan takut mati tapi aku tidak mau pusaka itu jatuh ke tangan orang yang salah dan menimbulkan malapetaka apalagi jika harus jatuh ke tangan iblis tutur Adinata setelah mendengar cerita dari Adinata mengenai dirinya yang memilih mundur dari dunia persilatan demi menjaga keamanan dan keselamatan pusaka miliknya dari tangan dan ambisi kotor orang-orang jahat Widura menyadari sudah begitu banyak yang Adinata korbankan demi misi menghadapi utusan iblis nantinya mulai dari dia terpaksa harus mundur dari dunia persilatan dan hidup menyendiri di hutan belantara padahal sebelumnya Adinata saat itu sedang berada di puncak dunia persilatan ditambah lagi Adinata juga bercerita tentang pujaan hatinya yang harus dikorbankan demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran moral akibat dominasi iblis di muka bumi mengorbankan pujaan hati bukanlah hal yang mudah bagi seorang pendekar bujang dan Adinata berhasil melakukan dan melewati dirinya Widura saat ini menyadari mungkin dia juga harus dipaksa berkorban perasaan sekarang Widura meyakini hidup dari Adinata jauh lebih menderita selama ratusan tahun bersembunyi dari bayangan tangan kanan utusan iblis tidak bisa terlalu mengumbar kekuatan dan dia juga tidak lagi bisa membangun hubungan dan relasi nah, seandainya dahulu aku tahu hidup sebagai seorang pendekar jauh lebih kejam daripada hidup sebagai manusia biasa aku lebih memilih menjadi manusia biasa saja hidup tentram di tengah desa kecil ataupun hutan belantara bersama dengan keluarga kecil milikku tapi aku tidak pernah menyesal menjadi seorang pendekar menurutku lagi yakin jika aku sanggup menjadi pembeda dan membantu kau yang dipilih langit untuk menghentikan utusan iblis itu tutur Adinata dengan jelas Widura yang mendengar hal itu tersenyum tipis dia merasa malu jika mendengar semua pengorbanan dari seorang Adinata Widura tidak dapat membayangkan jika dia yang berada di posisi Adinata mungkin dia tidak akan memiliki jiwa setangguh Adinata untuk bertahan dan mengasingkan diri di tengah-tengah hutan belantara dan tidak memiliki keluarga seperti impian begitu banyak kaum manusia di muka bumi Widura sekarang semakin menanamkan tekadnya untuk menjadi semakin kuat agar dia tidak lagi kalah dan takluk oleh Raja Kegelapan yang disebut sebagai tangan kanan utusan iblis itu Kau tahu tiga orang yang kau hadapi kemarin ada tiga saudara yang aku temukan di hutan ini dan aku didik menjadi seorang pendekar mereka sudah berusia ratusan tahun dan mereka tidak pernah menemukan lawan seimbang karena itulah mereka sangat percaya diri menang saat berhadapan dengan dirimu Ditambah lagi mereka sudah melihat gaya dirimu bertarung tapi mereka tidak menduga jika kau memiliki kemampuan bertarung tangan kosong sama baiknya dengan permainan pedang aku yang melihatnya pun merasa terkejut langit sepertinya tidak salah memilih dirimu mengemban tugas berat ini ucap Adinata Nah, pesanku cuma satu jangan terlena dengan kemampuan yang kau miliki saat ini karena untuk melawan tangan kanan utusan iblis saja kau masih belum mampu Nah, kau masih sangat jauh lanjut Adinata Widura mengangguk mengerti dia sadar jika Adinata tidak ingin Widura terlena dan terlalu angkuh dengan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya seseorang yang angkuh dan sombong akan mudah untuk dikalahkan dan ditaklukkan maka dari itulah mengapa Adinata terus memberikan peringatan itu kepada sosok Widura aku akan turun membantumu saat perang besar Nantinak karena seseorang yang kau sebut Raja Kegelapan itu hanya kepingan kecil dari lempengan tangan kanan iblis ini adalah tantangan pertama yang harus kau selesaikan Nant ingat, dia sangat kuat karena berasal dari zaman yang lebih jauh dari diriku dan konon hanya sosok serunting sakti yang mampu mengalahkannya pada saat itu dan menyegel jiwanya dalam lingkaran relung waktu jelas Adinata aku mengerti dan aku akan berusaha dan terus berlatih agar menjadi kuat akan aku tunjukkan jika langit tidak salah memilih diriku sebagai utusan langit menghentikan utusan iblis turun ke muka bumi ini balas Widura dengan semangat juang yang tinggi dia memang sudah bertekad tidak akan mengecewakan langit dan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menjadi yang terkuat dan membayar lunas kepercayaan langit kepada dirinya aku tidak ada sesuatu yang menarik untuk aku wariskan kepadamu tapi pesanku cuma satu Nant kau memiliki begitu banyak kelebihan jadi manfaatkan semuanya dengan baik ingat dalam sebuah pertarungan kadang kekuatan bukanlah segalanya masih ada akal untuk kau gunakan untuk berpikir dan membuat strategi untuk keluar sebagai pemenang petik 2 Widura menghabiskan satu hari penuh di dalam kediaman milik Adinata dan tiga orang pendekar bersaudara itu yang memiliki nama Sesikok Sedu dan Setige ketiga pendekar itu langsung meminta maaf seharusnya mereka tidak langsung serta-merta menyerang Widura padahal jika berbicara baik-baik mungkin Widura akan ikut aku izin pamit paman ada kenalan yang ingin aku temui sekali lagi aku minta maaf sudah melukai paman bertiga aku hanya bermaksud untuk melindungi diriku saja ucap Widura kepada Adinata dan tiga orang di belakangnya Adinata mengangguk pelan dan diikuti pula oleh tiga orang di belakangnya itu setelah itu Widura segera memacu kudanya dengan cepat mencari desa kecil di tengah hutan belantara tempat di mana Kijoko Budoyo tinggal bersama dengan beberapa orang penduduk yang semuanya memiliki latar belakang seorang pendekar Widura mungkin membutuhkan waktu tiga hari perjalanan untuk tiba di desa itu sebenarnya Widura dapat mencapai tempat itu kurang dari tiga hari yaitu dengan menggunakan ilmu meringan tubuh langkah kilat angin biru akan tetapi Widura tidak ingin menarik perhatian orang banyak maka dari itu Widura lebih memilih menempuh perjalanan dengan memacu seekor kuda sepanjang perjalanan tidak ada bahaya yang mengganggu hanya beberapa binatang buah saja yang mengincar kuda milik Widura untuk menjadi santapan mereka tiga hari berlalu dengan sangat cepat dan kali ini Widura sudah berdiri di depan gerbang desa tempat dimana Kijoko Budoyo tinggal Widura memilih berjalan kaki memasuki desa sementara kudanya dia tarik ikut bersama Widura menghentikan langkahnya di depan rumah panggung yang cukup besar setelah mengikat kudanya Widura melangkahkan kakinya menaiki rumah panggung itu di dalam rumah panggung itu Widura menemukan seorang laki-laki berjenggot putih sedang melakukan semedi Widura yang tidak ingin menganggu semedi dari Kijoko Budoyo akhirnya memilih menunggu di luar rumah panggung itu dia memilih melakukan meditasi sebentar selama menunggu Kijoko Budoyo menyelesaikan semedi Widura baru saja hendak melakukan meditasi namun terhenti saat melihat Kijoko Budoyo sudah berdiri di belakangnya dengan senyum ramah dan bersahaja kenapa harus di luar Mari masuk ajak Kijoko Budoyo Widura tidak mungkin menolak ajakan itu di dengan segera mengikuti langkah kaki dari Kijoko Budoyo memasuki rumah panggung itu Widura langsung memilih menceritakan tentang kedatangan dirinya ke desa tempat tinggal Kijoko Budoyo Widura mengatakan jika dia suatu hari akan membutuhkan bantuan dari Kijoko Budoyo untuk menghadapi Raja Kegelapan Widura memang tidak ingin menutupi satu berita pun pada Kijoko Budoyo dia menceritakan semuanya dengan baik tentang bangkitnya Raja Kegelapan dan perang besar di daratan Andalas bahkan jika Raja Kegelapan tidak dihentikan bukan tidak mungkin seluruh Nusantara akan jatuh dalam kehancuran belum lagi Widura juga menceritakan tentang era kegelapan yang akan terjadi di pulau Javadwipa beberapa tahun ke depan Bagaimana bisa kau mengatakan Javadwipa akan mengalami era kegelapan bukankah sekarang mereka di masa kejayaan di bawah Raja yang bijaksana tanya Kijoko Budoyo Widura tentu menyadari jika Kijoko Budoyo tidak akan mudah percaya dengan ucapannya karena saat ini Javadwipa sedang berada di masa keemasan dan kedamaian tercipta di seluruh penjuru Javadwipa tidak mungkin akan terjadi kehancuran dan terjadinya era kegelapan di Javadwipa hal itu adalah sesuatu yang memang sangat sulit untuk dinalar Kijoko Budoyo yang menolak percaya itu adalah hal yang wajar bahkan Widura yakin jika dia berada di posisi Kijoko Budoyo dia juga menolak untuk percaya begitu saja karena memang apa yang disampaikan oleh Widura sesuatu yang mustahil untuk terjadi guru aku tidak sedang bercanda iblis masa lalu sudah bangkit dan kita harus menghentikan semuanya sebelum semua terlambat ucap Widura yang mencoba meyakinkan gurunya itu Kijoko Budoyo Kijoko Budoyo tampak sedang memikirkan ucapan dari Widura dia memegang dagunya dan tampak sedang menimbang banyak kemungkinan apakah ucapan dari Widura adalah sebuah kebohongan atau sebuah kebenaran yang memang benar adanya guru apa kau melihat ada wajah kebohongan dari diriku ini menyangkut nyawa orang banyak nyawa orang-orang yang tidak bersalah guru ucap Widura sekali lagi agar Kijoko Budoyo siap turun tangan menghadapi tangan kanan utusan iblis itu hem jika yang berbicara seperti itu kepadaku bukan dirimu maka aku tidak akan pernah percaya akan tetapi berhubung kau adalah muridku dan kau juga sangat jujur maka kali ini aku percaya kepadamu ucap Kijoko Budoyo sembari memegang dagunya Widura yang mendengar hal itu tentu langsung memegang dadanya karena merasa lega dia benar-benar merasa memiliki harapan untuk menang dalam perang besar nantinya tambahan sosok Kijoko Budoyo yang memiliki kekuatan di atas pendekar langit adalah sesuatu yang sangat berharga Kijoko Budoyo lantas menanyakan sudah sejauh mana perkembangan dari Widura dan dia mengungkapkan ingin mencoba kemampuan dari Widura dengan melakukan latih tanding aku akan bersedia untuk diuji guru ucap Widura menundukkan kepala memberi hormat kepada Kijoko Budoyo hahaha kau tidak pernah berubah nak aku tidak menyesali mengangkat dirimu menjadi muridku dan mewarisi jurus pukulan dariku kau tidak pernah sombong meksipun saat ini kau sudah semakin hebat dan hampir mencapai apa yang aku capai dan kau tahu kau mencapainya jauh lebih cepat dariku aku di usiamu belum mencapai apa yang saat ini kau capai aku lihat juga kau memiliki adik yang sama jeniusnya dengan dirimu kau sungguh beruntung dianugerahi keluarga yang berbakat sungguh berlebihan pujian darimu guru ujar Widura hahaha sudah jangan terlalu banyak berbicara Mari temani aku bertarung dan buat tulang tuaku ini kembali bergerak dengan luwes seru Kijoko Budoyo Widura hanya mengangguk dan berjalan mengikuti langkah kaki Kijoko Budoyo yang berjalan keluar rumah panggung itu dia langsung melompat ke atas tanah lapang itu dan diikuti pula oleh Widura jangan sungkan nak aku ingin menguji sekuat apa dua pusaka milikmu itu ucap Kijoko Budoyo Widura yang mendengar Kijoko Budoyo mengetahui tentang dua pusakanya miliknya tidak membuat dia kaget dia sudah tahu jika Kijoko Budoyo memiliki banyak burung untuk mencari informasi gunakanlah nak aku sungguh ingin mencobanya ucap Kijoko Budoyo baiklah jika itu permintaan guru aku tidak akan segan untuk menggunakannya guru Widura menarik pedangnya dan mengeluarkan keris Garuda perak dari dalam tubuhnya keris itu dengan segera berputar di udara dan memancarkan aura yang besar dan tampak seperti berusaha menekan Kijoko Budoyo Ruh keris sangat menarik sekali aku tidak pernah menduga jika Ruh di dalam sebuah senjata benar adanya ucap Kijoko Budoyo yang kagum pada keris Garuda perak milik Widura majulah nak lanjut Kijoko Budoyo keduanya lantas langsung memasang kuda-kuda tarung sempurna dan sedetik kemudian keduanya melesat cepat ke depan Kijoko Budoyo yang memiliki kemampuan bertarung tangan kosong dengan segera mampu mengimbangi ayunan dan kombinasi serangan dari Widura meskipun saat ini Widura sudah jauh berkembang dari beberapa tahun yang lalu akan tetapi dia masih sulit untuk melepaskan serangan yang dapat dengan mudahnya menghantam tubuh Kijoko Budoyo mungkin Widura sudah berkembang dengan sangat pesat tapi kekuatan yang dimiliki oleh Kijoko Budoyo masih berada jauh di atas Widura entah itu dari jumlah putaran tenaga dalam ataupun kecepatan Widura yang menyadari perbedaan diantara dia dan Kijoko Budoyo harus berusaha keras untuk mengimbangi kecepatan dari Kijoko Budoyo samar-samar Widura teringat saat pertama kali dia tiba di tempat saat ini dan bertanding melawan Kijoko Budoyo dia hanya perlu membuat Kijoko Budoyo menggunakan tongkat kayu miliknya untuk menangkis serangan darinya fokus dan konsentrasi nak jangan melamun atau kau ingin melihat pukulan dariku ini menghantam tubuhmu ucap Kijoko Budoyo yang melihat konsentrasi Widura terpecah baiklah guru aku minta maaf sudah melamun Widura lantas mengarahkan keris Garuda perak untuk menyerang Kijoko Budoyo dengan segera keris itu melesat dengan cepat ke arah Kijoko Budoyo dan bersamaan dengan itu pula Widura ikut melesat ke arah Kijoko Budoyo Kijoko Budoyo yang menyadari hal itu langsung membuat gerakan yang cepat dan melompat tinggi ke udara dia melafalkan mantra dan sedetik kemudian tubuhnya melesat ke tanah dengan sangat cepat lindu sewu bumi bergetar dengan cepat dan bersamaan dengan itu Widura kehilangan keseimbangan pada tubuhnya Kijoko Budoyo yang melihat hal itu langsung melesat cepat ke arah Widura dan sebuah tendangan keras mendarat di perut Widura dan membuatnya terpental jauh ke belakang kau masih tidak berubah terlalu mengandalkan kekuatan dan rencana yang kau buat tanpa memperhitungkan lawan juga memiliki rencana sendiri ucap Kijoko Budoyo Widura yang mendengar hal itu tidak bisa menyangkalnya dia memang terlalu percaya diri dengan rencana yang dia buat tanpa memperhitungkan rencana yang dibuat oleh lawannya nah ingat tidak semua pertarungan akan kau menangkan dengan mengadalkan kekuatan dan jumlah putaran tenaga dalam akan tetapi ada ikut andil kecerdikan ucap Kijoko Budoyo memberikan arahan kepada Widura Widura yang mendengar hal itu mengangguk mengerti dia paham jika Kijoko Budoyo sedang memberikan arahan dan masukkan untuk membuat Widura berkembang ke arah yang lebih baik ke depannya Kijoko Budoyo mengangguk pelan dan melesat cepat ke depan dan langsung membuat serangan tiba-tiba ke arah Widura Widura dengan segera menyambut serangan dari Kijoko Budoyo kecepatan yang dimiliki oleh Kijoko Budoyo sedikit lebih cepat akan tetapi Widura masih dapat mengimbangi kecepatan dari Kijoko Budoyo ayunan pedang yang dikombinasikan dengan jurus keris benar-benar terlihat sangat mematikan dan memiliki daya hancur yang tinggi namun di mata seorang Kijoko Budoyo yang sudah melampaui tingkatan pendekar langit serangan dari Widura masih belum mampu mendesak dirinya lebih jauh Kijoko Budoyo dapat dengan mudah membalikkan keadaan dan berbalik mendesak Widura akan tetapi sekali lagi Widura masih cukup sigap menyambut serangan dari Kijoko Budoyo jangan tahan jurus-jurusmu aku tidak melihat dirimu menggunakan jurus milik dari keris itu ucap Kijoko Budoyo Widura yang mendengar hal itu tentu mengerti jika Kijoko Budoyo ingin dia menggunakan jurus ledakan dari keris Garuda perak milikinya baiklah aku tidak akan menahan diri lagi guru ujar Widura dan dia dengan segera mengalirkan tenaga dalam lebih besar ke pedangnya dan sedetik kemudian dia berhasil berbalik menyerang Kijoko Budoyo pedang di tangannya itu sudah diselimuti oleh api yang memiliki suhu panas yang tinggi kau tidak hanya memiliki satu pusaka hebat ternyata pedang itu pusaka yang memiliki penghuninya di dalam pedang itu kau benar-benar penuh akan kejutan nak puji Kijoko Budoyo Widura memilih tidak menjawab pujian dari Kijoko Budoyo dia lebih memilih fokus dan membuat banyak serangan agar benar-benar dapat mendesak Kijoko Budoyo lebih jauh tarian pedang dewa patah hati Widura mengubah gerakan pedangnya menjadi sedikit tidak teratur akan tetapi memiliki ritme serangan yang tersusun rapi pedang pembawa badai Widura sekali lagi mengubah gerakannya menjadi lebih cepat dan mengarah ke titik bagian dada gerakan pedang dari Widura yang berubah-ubah tidak membuat Kijoko Budoyo terjebak dalam jurus yang digunakan oleh Widura dia masih terlihat santai menyambut setiap serangan dari Widura Kijoko Budoyo memuji kecepatan dan kehebatan dari permainan pedang dari Widura jika dia tidak mampu menembus tingkatan di atas pendekar langit mungkin dia akan sedikit terdesak karena pergantian dari jurus yang dikerahkan oleh Widura jika berbicara ilmu kanuragan kau sudah berkembang dengan sangat baik nak aku harus mengakui hal ini kau membuat aku kagum jika kau bisa memiliki rencana matang dan penuh akan perhitungan maka akan sulit mencari lawan tanding yang setimpal untuk dirimu puji Kijoko Budoyo diselap pertarungan mereka Widura terus berusaha mendesak Kijoko Budoyo akan tetapi bukan hal mudah untuk mendesak Kijoko Budoyo dalam waktu lama karena Kijoko Budoyo memiliki seribu cara untuk dapat membalikan keadaan dengan cepat Widura melompat mundur dan melafalkan mantra sedetik kemudian keris Garuda perak melesat cepat ke arah Kijoko Budoyo Garuda penghancur semesta bom ledakan keras terdengar saat kris menghantam sesuatu entah tubuh Kijoko Budoyo ataupun ada benda lain yang dihantam oleh kris itu Widura cukup yakin Kijoko Budoyo masih bisa menghindar dari serangan itu sehingga Widura kembali melafalkan mantra sebelum melesat cepat ke depan dan melompat tinggi ke udara harimau tunggal cakar bumi cakar harimau raksasa kembali terbentuk di udara yang diselimuti oleh api cakar harimau raksasa itu menghantam bekas ledakan itu terjadi sekali lagi kepulan asap dan debu bergabung menjadi satu kesatuan dan membuat jarak pandang menjadi terbatas satu yang dilupakan oleh Widura saat ini Kijoko Budoyo bergerak cepat ke depan dan bersiap membuat serangan kejutan pukulan rindu membara bam pukulan itu mendarat dengan sempurna di tubuh Widura karena Widura tidak siap menerima pukulan itu hal itu dikarenakan Widura berasumsi jika Kijoko Budoyo akan kembali bergerak menyerang saat kepulan asap dan debu menghilang namun sekali lagi dia benar-benar salah perhitungan karena Kijoko Budoyo memilih bergerak bersamaan dengan kepulan asap dan debu yang semakin menjadi-jadi sudah aku bilang nak kau punya rencana dan aku punya rencana jika kau bertarung dengan seseorang yang memiliki kekuatan setara dan pengalaman bertarung belum begitu banyak maka mungkin dia akan menunggu kepulan asap hilang tapi aku yang sudah melewati ribuan pertarungan akan memanfaatkan kelengahan lawan saat kepulan dan debu itu terjadi di sana lawan akan lengah dan pertahanannya akan mulai kendor satu poin yang harus kau ingat baik-baik nak ucap Kijoko Budoyo sembari-sembari menarik tenaga dalamnya untuk kembali ke tubuhnya dan mengakhiri latih tanding antara guru dan murid itu Kijoko Budoyo melangkahkan kakinya menuju sebuah bangku yang terbuat dari anyaman bambu itu dan di belakangnya Widura membuntuti langkahnya Kijoko Budoyo sungguh bangga dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh Widura meskipun dia masih terlihat kesal melihat muridnya itu lebih mengutamakan kekuatan daripada pikiran dan terlalu percaya diri dengan rencananya tanpa berpikir jika lawannya memiliki rencana yang lebih jitu dan lebih baik dari dirinya sekali lagi nak kau begitu diberkati langit dua pusaka hebat berada di tanganmu ternyata sembilan pusaka tingkat tinggi atau lebih dikenal pusaka legenda itu benar adanya aku sungguh iri kepadamu ah iya nak aku berpesan berhati-hati dengan ruh pusaka itu karena bisa saja mereka akan merebut kesadaran dan tubuhmu ucap Kijoko Budoyo memberikan peringatan agar Widura lebih berhati-hati dan jangan terlena dengan semua yang dia miliki saat ini aku mengerti guru aku sudah memperhitungkan semuanya dengan baik plak sebuah jitakan keras mendarat di kepala Widura dan meninggalkan benjolan cukup besar di kepalanya Widura mengelus benjolan itu dengan sangat berlahan dia benar-benar tidak habis pikir kenapa gurunya itu begitu kejam kepadanya sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi El Genda pendekar Garuda karya Aldivo Febriansyah bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa